Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sylvanda Tanjung. Di sini saya akan menawarkan terkait jurnal saya terkait plan classification using convolutional network algorithm. Untuk jurnal ini digunakan untuk pembunuhan tugas dari score data packman. Jadi, pertama masuk ke dalam introduction. Jadi, plan test atau hama tanaman merupakan sebuah ancaman untuk industri agrik kultural. Di sini kita lihat dari data untuk dunia, sekitar 20-40 persen produksi dari tanaman itu mengalami kegagalan akibat hama. Atau secara global dipertilakan ada 220 bilion dolar akibat hama dari insect export itu. Jadi, untuk akhir hari ini terdapat pengembangan terkait model AI untuk deteksi hama tanaman. Di mana di sini kita menggunakan model CNN, convolutional neural network untuk melakukan image klasifikasi antara apakah tanaman tersebut memiliki gangguan dari hama tanaman ataukah tidak. Di sini kita menggunakan data set yang memiliki hama hidrogia, seperti itu. Di mana di sini kita ada beberapa contoh dari hama tanaman. Di sini ada apit, ada spider, ada insect, dan lefor, seperti itu. Dan di sini kita coba melakukan komparasi terhadap related work lain yang kira-kira berhubungan dengan apa yang akan kita kerjakan, seperti itu. Di sini kita bisa lihat untuk perbandingannya, ada studio dari Wong et al. untuk hama tanaman tomato. Di sini ada pest, atau hama, ada apit, spider, dan whitefly, seperti itu. Dengan data set 1.000 akurus 93 persen. Lalu kita bisa sendiri selanjutnya ada hama untuk tanaman rice, tomato, dan juga berbagai macam tanaman, seperti itu. Dengan tingkat eksplorasi yang tertera, seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat CNN sudah cukup baik dalam berbagai macam proyek dan jurnal yang dilakukan oleh study-study literatur di luar. Dan di sini kita menggunakan data set yang kita dapatkan dari Kegel. Di sini kita bisa lihat, kita bagi datanya menjadi data trend, data test. Data trend sendiri terdapat 1000 total image, dan data test terdapat 400 total image. Ini bisa kita lihat untuk yang infansif, seperti yang ada di kiri layar, dan yang non-infansif, seperti yang ada di kanan layar. Lalu kita masuk ke basic konsep terlebih dahulu. Yang pertama adalah convolutional neural network. Jadi CNN ini merupakan subset dari ANN, atau Artificial Neural Network, di mana yang ditujukan di sini adalah neural network yang lebih berkaitan dengan image-nya. pengenalan baik itu image classification, image recognition, dan lain-lain. Terdapat tiga primary kategori untuk melakukan CNN ini. Yang pertama ada convolutional layer, lalu ada pooling layer, dan pooling connected layer. Jadi di sini convolutional neural ini berfungsi sebagai filter, di mana filter ini nanti akan melakukan seperti reduce dari fitur yang ada, sehingga nanti dia memiliki channel yang lebih dalam, dan nanti akan lebih mempermudah neural network itu untuk mengekstraksi fitur-fitur yang ada, seperti itu. Di sini kita masuk ke bab selanjutnya di convolutional layer. Di sini kita bisa lihat, seperti yang tadi saya jelaskan, ini merupakan suatu, seperti filter yang dipasang, ukurannya bermacam-macam, bisa ada 2x3 atau 3x3 ya tergantung. Nanti yang akan digunakan seperti itu. Cetak perhitungannya, dan ini merupakan kernel, kernel itu yang tadi saya sebutkan, biasanya kernel berhukuran 3x3, dan ini nanti akan melakukan klasifikasi atau masing-masing kernel ini akan melakukan pemindahian kira-kira fitur apa yang akan dilakukan klasifikasi. Misalkan untuk kernel pertama, dia akan mendeteksi edge, lalu fitur kedua nanti dia akan mendeteksi curve, dan lain-lain. Jadi nanti tujuannya di sini adalah kita melakukan inisialisasi dari kernelnya secara random, dan nanti model neural networknya akan menentukan kira-kira kernel apa yang digunakan, dan nanti kita akan melakukan ekstraksi dari fitur. Selanjutnya ada konsep stride. Stride di sini adalah dari kernel tersebut nanti kira-kira akan lompat berapa dari masing-masing piksel tersebut. Mungkin bisa lompat 1, 2, dan nanti tergantung yang kita akan definisikan berapa nilainya seperti itu. Lalu ada padding, di sini padding itu adalah penambahan piksel di ujungnya sebagai border net untuk menyamakan dimensinya. Jadi ini merupakan cara pembuatan kernel metric di sini. Ini bisa kita lihat ukuran dari fiturnya berdasarkan dengan rungus ini, wout sama dengan win dikurangi, f ditambah 2p dibagi s ditambah 1. Selanjutnya adalah pooling layer. Di sini dari yang tadi itu kita melakukan konvolusi, dari konvolusi itu kita masukkan ke dalam activation function, berbagai macam activation function, biasanya kita menggunakan relu, dan nanti kita pooling menjadi ukuran ABG shell. Nah, pooling ini bertujuan untuk memanfaatkan informasi yang ada seperti itu, sehingga nanti yang kita proses di network akan lebih ringan seperti itu. Dan di sini terdapat 2 pooling, yaitu ada max pooling dan average pooling. Max pooling sendiri mengambil nilai yang terbesar dari piksel tersebut, baik itu dari segi kontras RGB-nya atau lainnya. Dan untuk average pooling ini kita melakukan rata-rata dari tadi nilai dari piksel yang ada untuk merepresentasikan piksel yang nanti akan masuk ke dalam pooling. Tersebut seperti itu. Setelah itu kita masukkan ke dalam convolutional layer, setelah kita pooling, nanti kita masukkan ke fully connected layer, di mana nanti di sini kita akan melakukan proses training, baik itu feed forward, dan back propagation untuk mengupdate model parameter yang nanti akan kita lakukan training seperti itu. Selanjutnya kita melakukan activation function di sini menggunakan softmax di sini, karena di sini kita sebenarnya bisa menggunakan hikmat juga, tapi tidak masalah juga menggunakan softmax. Di sini kita menggunakan probability 0 dan 1, di mana 0 itu untuk yang dia tidak mendapatkan serangan hama dari hilangnya tadi, dan satu yang menerima serangan dari hama seperti itu. Lalu selanjutnya ada juga term data augmentation, di mana data augmentation ini adalah memperkaya fitur di mana tadi kita dapatkan si bu data train, namun kita bisa melakukan berbagai macam pengolahan terhadap data tersebut, tersebut 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 dengan image, yaitu mungkin kita bisa menggunakan rotasi, lalu kita bisa menggunakan scaling, di mana kita zoom sehingga kita dapatkan fitur yang lebih besar, kita scale, lalu kita bisa translasi atau kita geser, dan kita menambahkan noise juga. Tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah untuk mengenerasi model supaya model tidak terlalu overpaid ya. Karena secara gambar kita hanya mendiki seribu, dengan penggunaan augmentation ini, kita bisa menambahkan berribu gambar lagi untuk data tersebut di-learning oleh nyurah network yang nanti kita akan gunakan seperti itu. Selanjutnya masuk ke experimentation, pertama kita menggunakan data set dan data load dulu dari filter di sini, pertama kita resize dulu tadi, dari ada 224 piksel, itu kita resize ke 64x64. Tujuannya adalah untuk mempermudah atau meningkatkan cost computationnya, mempermudah perhitungan sehingga tidak terlalu lama. Di sini kita menggunakan base size di 128, nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail terkait base size-nya. Dan selanjutnya kita melakukan data augmentation, di mana kita rotasi dulu data trend-nya di 15 sajad, lalu random resize crop, dan kita lakukan scaling di 0,8, kita perbesar seperti itu. Lalu kita horizontal clip, di sini tidak masalah untuk melakukan hal tersebut, karena tidak mengurangi esensi dari gambarnya seperti itu. Selanjutnya untuk tesnya, di sini kita resize ke 70x70, agar lebih besar seperti itu. Tiga channel, kita lakukan center crop dan transform ke tensor. Ini bisa kita lihat code yang digunakan. Lalu selanjutnya, dari trend-nya data loader tadi, kita bagi tadi ya ke data test, lalu kita define dulu arsitektur dari CNN-nya. Jadi di sini kita buat fungsi untuk linear block dan convolutional block, karena tadi kita jelaskan terdapat dua fase, baik itu fase convolutional di awal, lalu ada fase fully corrected ya. Jadi untuk yang pertama di foto convolutional, di sini terdapat beberapa fase yang tadi saya jelaskan, yaitu dikonvolusi dulu, lalu setelah dikonvolusi, kita pooling, dan nanti setelah dipooling, nanti kita masukkan ke dalam linear block. Ini merupakan fungsi yang sudah saya buat, baik itu base normalization-nya, lalu pooling-nya, activation function-nya, yang akan digunakan, channel-nya, strike, dan padding-nya. Lalu untuk yang linear block-nya sendiri, batch norm-nya kita definisikan, lalu default activation function-nya kita gunakan ReLU, dan dropout-nya juga kita definisikan. Dropout sendiri nanti digunakan untuk mengeneralisasi dari atau mengurangi tingkat overfit, di mana nanti dia bisa menghilangkan neuron-neuron sebagai neuron untuk mempermudah atau mengeneralkan proses dari training-nya seperti itu. Selanjutnya disini kita bisa lihat tahapan tadi untuk normalisasinya, jadi base norm ini adalah untuk menormalkan dari fitur input yang masuk, kita hitung dari min standard deviation-nya untuk mendapatkan nilai min 0 dan standard deviation 1 disini, untuk data-nya sehingga lebih normal seperti itu. Lalu kita lakukan scaling, disini kita membutuhkan nilai scaling-nya, dan nilai shifting-nya seperti itu ya. Lalu dari situ, selanjutnya kita define juga arsitekturnya, jadi kita bisa lihat sendiri, berdasarkan tadi hasil dari crop disini, terdapat ukuran fitur dari gambar dari 3 channel dan 64 wide, dan juga lebar dan panjangnya seperti itu ya. Kita gunakan layer 3x3 disini, dimana kita define dulu course block-nya, kita bisa lihat disini kanan, dari yang awalnya ada 3 channel, berubah jadi 8 channel, 8 ke 16, 16 ke 32, 32 ke 64, dan selanjutnya kita lakukan flatten. Lalu setelah dilakukan flatten, kita masukkan ke linear block ya, ke sequential, dimana dari 1024, 4x4x4, ke 256, lalu di 256 kita ubah kedua ya, ke activation function terakhir di softmax, lalu nanti kita feed forward. Jadi disini bisa kita lihat, disini memang standar, jadi convolution, trailroom, lalu kita max pooling, dan seterusnya, hingga nanti layer terakhir kita flatten, dan juga setelah itu kita masuk ke fully connected, seperti itu. Jadi untuk training preparation-nya sendiri, kita define dulu fungsi callback, dimana fungsi callback ini adalah fungsi yang untuk mempermudah kita untuk tracking dari training kita. Disini kita bisa menggunakan, bisa memulai training kita, dan merekord proses dari training kita. Kita juga bisa melakukan saving checkpoint, performing at least stopping, lalu plotting rantai matriksnya, logging training, dan lain-lain, seperti itu. Ini merupakan fitur-fitur yang digunakan, dan ini kita define dulu class callback-nya. Disini kita tentukan save every berapanya, berapa epoch-nya, lalu release top-nya berapa, plot every berapa, dan disini kita gunakan metode-metode yang digunakan dalam proses pembuatan callback-nya, seperti itu. Selanjutnya kita define juga conflict disini, untuk mempermudah prosesnya, supaya tidak hard code, seperti itu ya. Selanjutnya kita define untuk permodelannya, kita lanjutkan, kita define kriterion yang digunakan, kita menggunakan LL loss, atau negative lock likelihood loss, dimana disini nanti kita di akhirnya menggunakan loss of my activation, seperti itu ya, untuk perhitungan dari loss-nya seperti itu. Lalu disini kita bisa lihat sendiri, selanjutnya untuk optimizer-nya. Nah disini optimizer-nya kita menggunakan adaptive momentum with decay, gimana disini kita bisa lihat, dia sudah memiliki fitur regularization, sehingga kita bisa mengecelkan model parameter-nya seperti itu. Disini kita bisa lihat rumus yang digunakan untuk decay dari weight-nya, dimana ini lebih baik ya, dibandingkan Adam sendiri sudah menjadi best practice, dibandingkan dengan penggunaan dari SDD, stochastic gradient descent, untuk terutama untuk model-model deep learning seperti itu. Ini kita bisa lihat perbandingan dari berbagai macam optimizer. Untuk Adam ada disini, ini mungkin belum terplot untuk yang Adam WTK seperti itu ya. Lalu selanjutnya untuk training-nya, kita define untuk berbagai macam fungsinya, baik itu loop functionality, loop training, loop training, testing, logging, dan lain-lain, sesuai dengan-dengan callback yang tadi sudah dijelaskan. Ini kita define lebih dahulu untuk loop fungsinya. Kita define tadi kan bagaimana untuk data train, data test, kita hitung cost-nya, lalu kita tadi menggunakan TQDMI untuk mendapatkan progress bar-nya, lalu disini kita hitung loss-nya menggunakan kriterial tadi, and loss untuk target dan output-nya. Jadi untuk training-nya kita, setelah kita training, tadi kan kita feed forward, kita lakukan backward disini, backward adalah proses dari back propagation ya, untuk men-update parameter-nya. lalu setelah itu menggunakan optimizer tadi ada WI, lalu kita zero-grade disini untuk, zero-grade sendiri adalah untuk menggunakan gradient-nya agar gradient tersebut tidak terhitung akumulasi ke perhitungan selanjutnya seperti itu. Lalu kita lanjut ini cost-nya, perhitungan cost-nya. Selanjutnya kita lanjutkan ke yang well-true ini. Untuk well-true ini adalah untuk training cost dan score untuk mendapatkan scoring-nya. Dan kita plotting logging ya, menggunakan callback tadi, baik itu checkpoint, lalu perhitungan cost runtime plotting, lalu score runtime, dan kita tentukan juga early stop-nya ya, agar training-nya bisa lebih efisien seperti itu. Apabila sudah melewati threshold, dari apabila model tidak improve, nanti kita akan hentikan proses training-nya seperti itu. Jadi ini merupakan hasil yang kita sudah lakukan training, di mana berhenti di 15 HIPOC, di mana di sini training cost-nya merepresentasikan average loss di 1,04 ya. Sedangkan untuk test-nya di 1,04 juga seperti itu. Jadi di sini kita dapatkan nilai dari training ini di 73,4 dan akurasinya di 85,2. Oh iya, tadi saya lupa jelaskan untuk dropout-nya kita definisikan di 0,1 ya. untuk nilai dropout-nya. Jadi ini sudah mengakomodir penggunaan dropout untuk proses learning-nya seperti itu. Di sini di angka 85,2 sudah cukup baik. Oke, ini hasil dari plotting-nya. Selanjutnya tadi tidak lupa juga kita menggunakan GPU ya untuk mempermudah proses atau mempercepat proses komputasinya. Di sini kita bisa lihat untuk plotting-nya. Saya zoom sebentar. Di sini untuk yang hijau sudah sesuai. Jadi untuk yang non-invasive, di prediksi sebagai non-invasive. Lalu ini ada yang beberapa yang salah, seperti invasive di prediksi sebagai non-invasive. Mungkin ada berbagai macam case ya yang menyebabkan kesalahan prediksinya seperti itu. Baik itu mungkin secara fitur yang masih belum merepresentasikan gambarnya dan juga mungkin secara training-nya masih belum optimal seperti itu. Baik, sekarang masuk ke konstitusi. Jadi kita bisa lihat sendiri, CNN bisa digunakan untuk melakukan proses image-klasifikasi. Selanjutnya kita menggunakan assessment model performance, menggunakan akurasi ya. Lalu kita menggunakan konsep early stopping untuk mempercepat proses permodelan untuk training. Dan selanjutnya kita menggunakan checkpoint juga, lalu kita menggunakan proses continuous monitoring seperti itu. Dan mungkin demikian pemahaman dari saya. Dan ini merupakan reference book yang saya gunakan untuk pembuatan jurnal ini. Terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.